Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nama saya Febriantin Ugi Praminta. Di sini saya mewakili kelompok saya dengan dua rekan saya yang bernama Dadya Putri Irmanda dengan Holifatu Sofia. Saya akan menjelaskan makalah saya yang berjudul Pelayanan Publik. Pelayanan publik adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal tercipta kepuasan dan keberhasilan. Pelayanan publik diibaratkan sebagai sebuah proses di mana ada orang yang dilayani, melayani, dan jenis dari pelayanan yang diberikan. Sehingga kiranya pelayanan publik memuat hal-hal yang substansial yang berbeda dengan pelayanan yang diberikan oleh swasta. Dalam perjalanannya ternyata pelayanan publik menemukan berbagai macam rintangan yang menghadang. Salah satunya adalah paradigma birokrasi yang cenderung untuk minta dilayani ketimbang melayani. Hal itu tersebut mengakibatkan berbagai persoalan, seperti berbelit-belit, tidak efektif, dan efisien, sulit dipahami, sulit dilaksanakan. Pengertian Pelayanan Publik Dalam suatu lembaga pemerintahan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat, pelayanan publik merupakan salah satu unsur penting. Pelayanan dapat diartikan sebagai pemberian atau melayani keperluan perorangan atau masyarakat. Selanjutnya ada karakteristik pelayanan publik. Pada dasarnya cukup banyak karakteristik suatu pelayanan di mana karakteristik pelayanan mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi tingkat kepuasan dan penampilan kerja karyawan. Mengidentifikasi lima karakteristik para pelanggan dalam mengevaluasi kualitas jasa, yaitu Yang pertama ada bukti langsung, tanginable. Yang kedua ada kehandalan, reliability. Yang ketiga ada daya tanggap, responsiveness. Yang keempat ada jaminan, asuransi. Yang kelima ada empati. Untuk jenis pelayanan publik ada tiga. Yang pertama ada pelayanan administratif. Yang kedua ada pelayanan barang. Dan yang ketiga ada pelayanan jasa. Selanjutnya ada unsur-unsur pelayanan publik. Yang pertama ada penyedia layanan. Yang kedua ada penerima layanan. Yang ketiga ada jenis layanan. Yang keempat kepuasan pelanggan. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan publik. Masing-masing bagian tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yang cukup penting. Yang pertama ada faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan internal. Yang kedua ada faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan eksternal. Asas atau prinsip dan standar pelayanan publik. Pelayanan publik dilakukan untuk memberikan kepengaruhi pengguna jasa. Karena itu penyelenggaraan membutuhkan asas-asas pelayanan. Yang pertama ada transparasi. Yang kedua ada akuntabilitas. Yang ketiga ada kondisional. Yang keempat ada partisipatif. Yang kelima ada kesamaan hak. Dan yang selanjutnya ada keseimbangan hak dan kewajiban. Selain itu ada pun prinsip pelayanan publik menurut Menpam nomor 63. Antara lain kesederhanaan. Kedua kejelasan. Yang ketiga kepastian. Keempat akurasi. Kelima keamanan. Dan selanjutnya ada tanggung jawab. Sekarang kita berlanjut pada kualitas pelayanan publik. Pemberian pelayanan yang baik merupakan salah satu upaya penyedia pelayanan untuk menciptakan kekuasaan bagi para penerima layanan. Jika layanan yang diterima atau dirasakan sesuai dengan harapan penerima layanan. Maka dapat dikatakan pemberi layanan tersebut mempunyai kualitas yang baik. Selanjutnya ada permasalahan dalam pelayanan publik. Pelayanan publik masih memiliki berbagai permasalahan dalam pelaksanaannya. Yang pertama ada kurangnya responsif. Yang kedua ada kurangnya informatif. Yang ketiga ada kurangnya aksesibel. Sekarang kita lanjut ke pemecahan masalah pelayanan publik. Tuntutan masyarakat pada era reformasi terhadap pelayanan publik yang berkualitas akan semakin menguat. Oleh karena itu, kredibilitasi memiliki pemerintah sangat ditentukan oleh kemampuannya mengatasi berbagai permasalahan di atas sehingga mampu menjadikan pelayanan publik yang memuaskan masyarakat. Nah selanjutnya kita sudah sampai di bahasa simpulannya. Pelayanan publik merupakan salah satu kebutuhan dalam rangka pemenuhan pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan. Pemenuhan kebutuhan merupakan hak dasar bagi setiap warga negara dan penduduk untuk mendapatkan pelayanan atas barang, jasa, dan administrasif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik dengan maksimal. Nah untuk saran, penerapan model pelayanan publik dalam sistem pemerintahan yang sekarang diterapkan belum mencapai hasil yang diharapkan. Sekian untuk penjelasan makalah saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum Wr. Wb. Terima kasih.